Intro Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Maluku Antar Nusa edisi hari ini 15 September 2017. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk Anda, namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Intro Besok dijadwalkan jamaah haji asal Maluku akan tiba kembali ke tanah air. Sikapi anggaran tur de melukas, puluhan mahasiswa gelar demo di bulan. Intro Bersama saya Dewi Ntakelola, kita ikuti berita selengkapnya. Intro Saudara, besok dijadwalkan jamaah haji asal Maluku akan tiba kembali ke tanah air. Jamaah haji Maluku yang akan tiba tergabung dalam kloter 13 Embarkasi Makassar. Setelah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah, jamaah haji asal Maluku direncanakan akan kembali ke tanah air pada hari Sabtu 16 September 2017 besok. Jamaah haji asal Maluku yang akan tiba di tanah air besok tergabung dalam kloter 13 Embarkasi Makassar. Selain kloter 13 direncanakan jamaah haji asal Maluku yang tergabung dalam kloter 14 dan 15 Embarkasi Makassar juga akan tiba pada hari Minggu tanggal 17 dan 18 September 2017. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Haji Kementerian Agama Maluku Haji Yamin. Menurut Yamin, setelah tiba di Embarkasi Makassar, jamaah haji asal Maluku kloter 13 selanjutnya akan diberangkatkan menuju Ambon tanggal 18 September dan masuk asrama haji transit Weheru. Setelah tiba di asrama haji transit Weheru, jamaah haji asal Maluku selanjutnya akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Saat ini Kementerian Agama Maluku sementara berada di asrama haji sudiang Makassar untuk mempersiapkan acara penjemputan jamaah haji asal Maluku yang direncanakan akan tiba besok. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi di Kota Gula, Kabupaten Seram, bagian timur. Mereka meminta transparansi panitia lokal Turdemulukas tentang penggunaan anggaran event bertaraf internasional itu. Aksi tersebut diwarnai kericuhan. Aksi yang dimulai sekitar pukul 10 tersebut diikuti mahasiswa yang berasal dari sejumlah OKP dan OKPI. Mereka memulai aksi dengan berorasi di persimpangan jalan protokol Kota Gula. Mereka mempertanyakan penggunaan dana 8 miliar rupiah yang dialokasikan pemerintah Seram, bagian timur, dan anggaran 2,5 miliar rupiah yang dialokasikan pemerintah Provinsi Maluku untuk persiapan Turdemulukas di Kabupaten Seram, bagian timur. Mereka menilai panitia lokal tidak transparan. Setelah beberapa saat berorasi di persimpangan jalan protokol Kota Gula, para mahasiswa tersebut mendatangi sekretariat panitia lokal Turdemulukas di Kabupaten Seram, bagian timur. Sebelum panitia lokal memberikan penjelasan tentang anggaran dimaksud, Aksi yang awalnya berjalan tertib ini diwarnai aksi saling dorong antara para pendemo dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Para mahasiswa mendesak masuk ke dalam sekretariat panitia lokal, namun dihadang personil Satuan Polisi Pamung Praja dan sejumlah anggota polisi. Para mahasiswa tersebut kecewa dengan kinerja panitia. Mereka pun meninggalkan sekretariat panitia. Kesal tidak mendapatkan penjelasan dari panitia, beberapa di antara mereka merusak sejumlah atribut Turdemulukas di jalan yang dilalui. Yang pertama tidak ada 2 dana 2,5 miliar dari pemerintah provinsi yang masuk untuk panitia Turdemulukas, itu tidak ada. Jadi saya tidak bilang mereka berbohong, tidak. Tapi kalau yang mau saya bilang bahwa mereka mendapatkan informasi yang tidak benar. Ketua Panitia Lokal Turdemulukas Kabupaten Seram Bagian Timur, Tedi Sibulano, mengatakan anggaran 8 miliar rupiah itu tidak digunakan pihaknya, tapi didistribusikan ke semua instansi terkait di lingkup pemerintah daerah Seram Bagian Timur yang bertanggung jawab melaksanakan persiapan diantaranya adalah persiapan infrastruktur. Anggaran itu juga dialokasikan untuk keperluan keamanan dan kebutuhan lainnya. Dari Bula Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boynau melaporkan. Lomba Balap Sepeda Internasional Turdemulukas siap digelar. Sore tadi, pihak penyelenggara termasuk Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan simulasi. Sejumlah ruas jalan di Kota Ambon yang dijadikan rute event tersebut ditutup sementara sekitar 3 jam. Mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur, terjadi penutupan pada beberapa ruas jalan di Kota Ambon. Penutupan sementara ini dilakukan untuk pelaksanaan simulasi balap sepeda internasional Turdemulukas. Sekitar 3 jam, ruas jalan digunakan para peserta balap sepeda ditutup sementara waktu. Beberapa ruas jalan yang ditutup itu mulai dari seputaran lapangan Merdeka Ambon, Jalan Tuluka Besi, Belakang Soya, Tanah Tinggi, Said Perintah, Jalan Dr. Tamaila, Talake, Waihaong, Ayepati, sampai kembali finish di depan gong perdamaian Ambon. Simulasi ini juga untuk mengetahui estimasi kemacetan yang mungkin terjadi selama event balap sepeda internasional Turdemulukas itu digelar di Kota Ambon. Hasil pantauan di beberapa ruas jalan membuat lumpuhnya aktivitas masyarakat dari dan keluar pusat Kota Ambon. Kondisi seperti ini akan terjadi juga saat berlangsungnya event tersebut. Sebelumnya pemerintah Kota Ambon maupun aparat kepolisian telah menginformasikan kepada masyarakat di Kota Ambon untuk sementara tidak keluar dengan menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Namun ada pula sebagian warga masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut. Penutupan jalan ini berlaku lebih kurang 3 jam mulai pukul 15 sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Event Turdemulukas akan dibuka pada 17 September nanti. Kegiatan ini akan berlangsung mulai 18 hingga 22 September. Para peserta akan melewati rute lintas Pulau Seram dan finish di Kota Ambon pada 22 September mendatang. Krisyasi Pahailut, Kurniawan, melaporkan. Saudara, angka kematian ibu dan bayi di Maluku saat ini masih cukup tinggi. Secara nasional, angka kematian ibu dan bayi masih berada pada kisaran 36 perseribu kelahiran. Di Maluku saat ini angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Maluku. Salah satunya dengan menyiapkan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan penanganan terhadap ibu dan bayi sesuai standar operasional prosedur SOP. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit kini terus digalakan untuk mewujudkan mutu pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ketua Fogi Maluku, Dr. Dhani, mengatakan pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit menjadi program prioritas dalam upaya menyiapkan sumber daya kesehatan agar mampu melakukan tindakan kegawat daruratan terhadap ibu dan bayi. Hasil pelatihan dan pendampingan yang dilakukan berbagai pihak terhadap sumber daya manusia di rumah sakit saat ini telah menunjukkan hasil yang baik. Dengan demikian diharapkan melalui kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit akan berdampak pada upaya bersama menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Maluku. Memang tingkat kematian ibu sampai hari ini masih tinggi. Persentasinya kira-kira kalau ini angka kematian ibu untuk seluruh Indonesia kira-kira sekarang sekitar hampir 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Itu nasional. Kita di Maluku belum mempunyai angka yang pasti berapa tetapi angka kematian ibu yang sekarang ini memang masih tapi dibandingkan tahun-tahun yang lalu sekarang sudah banyak menurun dengan adanya kegiatan seperti ini. Dan penyebab paling tersering kematian ibu adalah pre-eklamsi atau eklamsi itu suatu kondisi di mana satu pegawat daruratan pada ibu. Kalau kita tidak memiliki skill untuk menanganan kasus ini maka angka kematian ibu semakin hari semakin tinggi. Tetapi kita bersyukur ya semua dengan adanya pelatihan ini SOP semua sudah kita buat sehingga angka kematian ibu sudah bisa ditekan. Saya kira sekarang sudah ada banyak penurunan walaupun saya belum mempunyai angka pastinya berapa mungkin ke depan nanti kita akan hitung kira-kira berapa prosentasi. Frida Rehman, Bambang Yudha Suara melaporkan. Kita ikuti informasi selanjutnya Saudara Lembaga Penyaran Publik LPP TVRI Stasiun Maluku hari ini melaksanakan syukuran pengangkatan 26 pegawai baru sebagai pegawai bukan pegawai negeri sipil atau PBPNS di lingkup TVRI Stasiun Maluku. Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi berharap kepada 26 pegawai yang baru diangkat itu dapat meningkatkan kinerja secara profesional dan bertanggung jawab. Sebagai wujud ungkapan syukur terhadap pengangkatan pegawai baru di lingkup LPP TVRI, Lembaga Penyaran Publik LPP TVRI Stasiun Maluku Jumat pagi melaksanakan syukuran atas pengangkatan 26 pegawai yang baru diangkat menjadi pegawai PBPNS di lingkup LPP TVRI. Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi berharap kepada 26 pegawai PBPNS itu untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas secara profesional dan penuh tanggung jawab sesuai hak yang diperoleh. Sahidi menyebutkan era digitalisasi yang kian membooming mendorong setiap insan TVRI untuk terus berkarya membangun inovasi bagi kualitas siaran TVRI yang sejalan dengan visi misi TVRI sebagai jembatan pemersatu bangsa. Sahidi berharap kepada seluruh karyawan dan karyawati LPP TVRI Stasiun Maluku untuk selalu membangun sinergitas dan kerjasama yang baik antar sesama pegawai sehingga menghasilkan konten siaran yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh pemirsa setia di seluruh tanah air. LPP TVRI Maluku Tanda Sahidi kini tengah mengembangkan konten-konten siaran dengan penguatan teknologi TV digital maupun analog. Dengan peningkatan jam siaran dari 4 jam hingga 8 jam siaran mendorong insan TVRI khususnya TVRI Stasiun Maluku untuk dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Sahidi menandaskan hak dan kewajiban sedianya harus berjalan selaras dengan apa yang diperoleh. Tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Abu Sawubawa, John Ralahalo melaporkan. Badan Kepegawaian Negara sejak kemarin telah membuka kantor unit pelaksana teknis di Maluku. Pembentukan UPT BKN untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pegawai yang ada di Maluku. Kehadiran Badan Kepegawaian Negara di Maluku ditandai dengan peresmian kantor unit pelaksanaan teknis atau UPT. Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara di Maluku terletak di Jalan Ade Irma Suryani, nomor 8 Karampanjang. Peresmian kantor UPT BKN dilakukan Kepala BKN dan Gubernur Maluku. Peresmian kantor UPT BKN dilakukan bertepatan dengan peluncuran sistem informasi manajemen pegawai online. Sistem tersebut semakin memudahkan para pegawai di Maluku untuk mendapatkan data-data kepegawaian. Pembukaan kantor UPT BKN dan peluncuran SIMPEC online untuk mempermudah pelayanan kepegawaian di daerah ini. UPT BKN akan menjadi wadah pelaksana seleksi calon dan penilaian kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, dan jenis kelamin. Gubernur Maluku Said Asgab dalam sambutan mengatakan keberadaan UPT BKN akan menjamin dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem kepegawaian. Yulis Padaunan, Kurniawan Suriwarno melaporkan. Guna mewujudkan Ambon sebagai kota ikan, maka infrastruktur pendukung mesti disiapkan. Kota ikan membutuhkan berbagai infrastruktur pendukung seperti halnya pelabuhan perikanan. Wali Kota Ambon, Richard Luwana Pesi, mengakui infrastruktur pendukung mesti disiapkan guna mendukung Ambon sebagai kota ikan. Infrastruktur tersebut salah satunya yakni pelabuhan perikanan untuk menampung hasil tangkapan nelayan. Dengannya, Wali Kota Ambon mengimbau dinas-dinas terkait untuk mendukung upaya tersebut. Ambon sebagai kota ikan merupakan keinginan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, tingkat dan nilai produksi perikanan kota Ambon cukup besar. Nilai produksi perikanan kota Ambon di tahun 2016 mencapai 44.524 ton. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Wali Kota, keinginan Presiden ini juga disambut Gubernur Meluku untuk dapat mendorong Ambon sebagai kota ikan. Otomatis semua akan kita arahkan untuk membackup seluruh karakteristik itu. Misalnya kota ikan, ya otomatis infrastrukturnya, pelabuhannya, nelayannya, kemudian infrastruktur pendukungnya, itu otomatis. Kalau kota musik, otomatis infrastrukturnya. Jadi seluruh itu diarahkan untuk men-support karakteristik itu. Nah, itu yang saya melaksanakan. Itu karakteristik daripada kota Ambon. Nah, lalu ibarat itu fokus, lalu seluruh itu mengembung dia. Ini bicara PU, PU siapkan sarana untuk mendukung dunia. Ini bicara pertanian, dorong untuk sarana untuk pengembangan wisata, misalnya agro-wisata. Apa saja yang pentingnya harus punya karakter tersendiri. Pemerintah pusat menaruh perhatian besar untuk kota Ambon dalam upaya mewujudkannya sebagai kota ikan nasional. Hal ini didorong dengan produksi perikanan yang dihasilkan kota ini. Peluang yang diberikan, pemerintah itu diharapkan dapat dimanfaatkan dan direspon secara baik. Hal ini semata-mata bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudara, akibat keterbatasan biaya, Soleman Khalidupa, seorang pemuda yang menderita gangguan jiwa, terpaksa dipasung keluarganya selama satu tahun terakhir. Pemuda tersebut dipasung dalam satu gubuk kecil oleh keluarganya. Gangguan jiwa telah dideritanya selama 20 tahun. Beginilah nasib seorang pria parubaya yang berumur 35 tahun. Warga desa Waifusi, kecamatan Namrole, Buru Selatan, yang terpaksa mendekam di sebuah gubuk kecil akibat gangguan jiwa yang dialaminya 20 tahun lalu. Soleman Khalidupa namanya. Sudah hampir setahun kakinya harus diikat menggunakan rantai. Keluarga terpaksa mengasingkan dan memasung Suleman Khalidupa di gubuk kecil karena sering mengamuk dan mengganggu orang lain. Ayah Suleman, La Ampa, mengatakan pernah membawa anaknya ke rumah sakit jiwa di Ambol untuk berobat. Namun akibat keterbatasan biaya, Suleman tak dapat melanjutkan pengobatan secara intensif. Akhirnya mereka pun membawa pulang Suleman ke Namrole dan kembali menjalani hari-harinya seperti sediakala. Orang tua Suleman berharap pemerintah daerah Buru Selatan dapat membantu biaya pengobatan anaknya. Upaya-upaya itu saya sudah pernah bawa di rumah sakit Ambol. Rumah sakit Naniya sudah dua kali. Saya punya daya usaha tidak ada lagi. Apalagi saya sekarang sudah tua. Kerja juga sudah dikatakan. Bahwa tidak mau kerja, ya dikatakan kewajiban. Puluhan polisi wanita Polres Maluku Tengah menggelar aksi simpatik di jalan. Mereka membagi-bagikan bunga dan stiker kepada setiap pengemudi yang lewat di jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi. Uniknya, puluhan polwan ini menggunakan pakaian adat nusantara dari daerah mereka masing-masing. Puluhan polisi wanita Polres Maluku Tengah baru-baru ini menggelar aksi bagi-bagi bunga dan stiker kepada pengendara baik roda dua maupun roda empat. Dengan menggunakan pakaian adat nusantara dari daerah masing-masing, para polwan ini mengusung tema polwan humanis bagi masyarakat. Aksi polwan humanis ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulan tahun polwan ke-69 yang jatuh pada tanggal 1 September lalu. Kasat Bimas Polres Maluku Tengah, AKP Yuni Manoputi, mengatakan aksi bagi-bagi bunga dilakukan sebagai apresiasi bagi pengendara yang taat berlalu lintas seperti memiliki kelengkapan serta surat kendaraan bermotor sesuai prosedur berlalu lintas. Pengguna jalan raya, baik itu pengemudi kendaraan bermotor maupun roda dua maupun roda empat yang taat kami memberikan apresiasi kepada mereka, kami memberikan bunga dan juga ada stiker hari ulan tahun polwan. Kasat Bimas Polres Maluku Tengah, AKP Yuni Manoputi menjelaskan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia makin meningkat. Dengannya, aksi ini dilakukan sekaligus memberi arahan dan kesadaran bagi pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara. Meski digoyur hujan, para polisi wanita ini tetap antusias berbagi dengan pengguna jalan sebagai upaya mengayomi dan melayani masyarakat. Kegiatan polwan humanis ini sebagai rangkaian akhir dari kegiatan polwan Polres Maluku Tengah yang telah dilakukan yakni Lomba Pidato, PSA, Olahraga Bersama, Baksos, dan Polwan Gotuskul. Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Kuartir daerah gerakan Pramuka Provinsi Maluku menggelar cukuran hari ulang tahun Pramuka yang ke-56. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Ambon. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Syukuran hari ulang tahun Gerakan Pramuka tahun 2017 baru dilaksanakan Kuarda Maluku Rabu kemarin karena di saat hari ulang tahun Pramuka 14 Agustus lalu, Kuarda Maluku mengikuti raimuna nasional ke-11 di bumi perkemahan Cibubur. Syukuran hari ulang tahun Pramuka ke-56 ini dilaksanakan di lapangan Merdeka Ambon. Ketua Kuarnas Adiaksa Daul dalam sambutan yang dibacakan ketua kuartir daerah gerakan Pramuka Provinsi Maluku, Yaakob Pati mengatakan, spirit baru gerakan Pramuka di era digital saat ini, lewat media sosial maupun di dunia nyata, Pramuka harus lebih dirasakan kehadirannya. Pramuka harus aktif, kreatif, dan produktif memanfaatkan dengan baik media sosial, menolak berita-berita tidak benar atau hoax, dan Pramuka tidak hanya sekedar konsumen informasi, tetapi menjadi produsen informasi, serta memberitakan informasi yang ada di lingkungan sekitarnya dengan baik. Hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-56 mengangkat tema bekerja untuk kaum muda mewariskan yang terbaik bagi bangsa. Kalimat ini mengindikasikan bahwa Gerakan Pramuka tetap konsisten dan fokus mendidik kaum muda yang berkarakter, melalui berbagai kegiatan yang lebih melibatkan kaum muda untuk mewariskan utamanya menyiapkan generasi pemimpin terbaik bagi bangsa. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Pramuka pada 14 Agustus lalu, dilaksanakan kegiatan Raimuna Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur. Raimuna Nasional tersebut diikuti 15.000 Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dari 519 kabupaten kota di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Gerakan Pramuka harus terus merealisasikan visi dan misi Pramuka terhadap pelaksanaan pembentukan karakter kaum muda di seluruh tanah air. Dalam upacara syukuran hari ulang tahun Gerakan Pramuka ini juga diberikan penganugerahan tanda penghargaan lencana melati dan lencana pancawarsa atas jasa-jasa mereka bagi pembinaan dan perkembangan gerakan Pramuka di Maluku. Penghargaan lencana melati diberikan kepada 8 orang dan lencana pancawarsa 5 orang. Krisin Sipahilut, Kurniawan, melaporkan. Rembuk daerah bidang kemaritiman dan pengelolaan sumber daya kelautan tahun 2017 yang dilaksanakan di Universitas Patimura Ambon merupakan yang kedua kalinya setelah dilaksanakan di Universitas Palembang. Direncanakan rembuk daerah bidang kemaritiman dan sumber daya kelautan ini akan dilaksanakan di 16 perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Patimura Ambon ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan rembuk daerah nasional bidang kemaritiman dan pengelolaan sumber daya kelautan yang digelar hari ini untuk membangun poros maritim mulai dari pinggiran. Hal ini dilakukan untuk mensukseskan program nawacita Presiden Joko Widodo. Rektor Universitas Patimura Ambon, Prof. Martinus Sabtenu mengatakan Universitas Patimura Ambon ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan rembuk daerah nasional bidang kemaritiman dan pengelolaan sumber daya kelautan tahun 2017. Kegiatan ini diarahkan untuk mendapatkan masukan sebanyak mungkin dari semua pihak terkait pembangunan kemaritiman dan pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah timur Indonesia. Rektor Sabtenu mengatakan pembangunan kemaritiman sebaiknya diawali dengan pembangunan karakter manusia. Jika tidak, berbagai program di bidang kemaritiman tidak akan berhasil. Hal itu disebabkan program yang digalakan pemerintah tidak dapat terlaksana dengan baik. Menyusul perilaku masyarakat nelayan yang tidak menunjang. Selain itu diperlukan infrastruktur kemaritiman juga memudahkan masyarakat nelayan beraktifitas, terutama masyarakat di Indonesia bagian timur termasuk Maluku. Harapannya melalui Rembuk Nasional ini akan lahir deklarasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali menjelaskan ada 16 perguruan tinggi yang dijadikan sebagai tempat pelaksana Rembuk Nasional. Unpati merupakan salah satu perguruan tinggi di wilayah Indonesia bagian timur yang dipercayakan sebagai tuan rumah dan tempat penyelenggara Rembuk Nasional. Dikatakan Rembuk Nasional dimaksudkan untuk melakukan realisasi program kerja Nawacita Pemerintah Joko Widodo sebagai masukan tentang program pemerintah di bidang kemaritiman yang terlaksana dan yang belum terrealisasi. Sekretaris Deputi Infrastruktur Kemaritiman RI Dr. Arief Satria mengungkapkan Rembuk Daerah Nasional yang dilaksanakan ini dalam rangka untuk melakukan perubahan dengan kerja keras dan cerdas menuju Indonesia yang hebat. Rahmalatukonsina Hamzatomia melaporkan. DPRD Kabupaten Buru Selatan Persetujuan enam praksi tersebut disampaikan lewat rapat paripurna ke-6 DPRD Buru Selatan bersama pemerintah Buru Selatan yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat pada Rabu 13 September 2017 kemarin. Paripurna yang digelar beranggindakan penyampaian hasil pembahasan tim lewat laporan pertanggung jawaban Bupati Buru Selatan tahun anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Buru Selatan. Di kesempatan itu terdapat ke-6 praksi yang menyatakan sikap politiknya dalam pembahasan LPJ Bupati Buru Selatan tentang pelaksanaan APBD tahun 2016. Lewat keputusan pendapat akhir praksi, pleno tersebut menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah terkait laporan pertanggung jawaban Bupati Buru Selatan atas pelaksanaan APBD Buru Selatan tahun anggaran 2016. Menurut Ketua DPRD Buru Selatan Archilaus Solisa, persetujuan 6 praksi tersebut akan menjadi acuan pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam menentukan kebijakan. Pendapat akhir politik praksi juga menyampaikan sejumlah catatan penting guna perbaikan kinerja pemerintah daerah, baik penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pidato Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah Buru Selatan, Syahrul Pawa, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 itu tidak hanya sebatas pada seberapa besar panggu anggaran dan realisasi perkegiatan. Namun SKPD mampu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan di daerah itu. Serta sejauh mana SKPD meningkatkan kinerja melalui usaha dan komitmen dalam mencapai output untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian. Syahrul Pawa menambahkan semua itu dapat tercapai apabila seluruh SKPD dapat bekerja dengan baik dari aspek keuangan sehingga pelaksanaan dari berbagai kegiatan dapat bertanggung jawab. Dari Namroleh, Eran Stasi Jawa melaporkan. Saudara, kotoran ternak yang diolah menjadi biogas dimanfaatkan peternak sapi di Desa Makariki, Kabupaten Maluku Tengah sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah. Biogas yang dikembangkan ini juga menjadi solusi dalam mengatasi krisis listrik karena dapat dijadikan sumber energi lampu penerangan. Biogas merupakan salah satu jenis energi alternatif yang terbilang baru dan masih dikembangkan bagi kebutuhan pemenuhan energi dunia termasuk di Indonesia. Biogas diklaim memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan jenis energi lainnya yang berbentuk gas seperti LNG, LPG, dan CNG. Wajar saja bila biogas masih dianggap baru karena kebanyakan masyarakat Indonesia belum peka terhadap energi alternatif selain bahan bakar minyak BBM. Biogas merupakan jenis bahan bakar gas yang diproduksi dari sampah dan limbah yang sifatnya organik sehingga mengalami proses anaerobik yang dapat diolah menjadi gas dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Limbah atau sampah yang diolah dan diproses pada dasarnya merupakan jenis limbah yang bisa terurai dengan mudah. Berbagai zat yang dapat didaur ulang seperti kotoran hewan dan manusia, daun, kulit buah-buahan, serta jenis sampah atau limbah cair yang dibuang oleh pabrik dapat didaur ulang menjadi biogas. Dari sisi ekonomi bisa menghemat banyak sekali anggaran yang nanti dikeluarkan untuk membeli bahan bakar minyak. Nah harapan kami ke depan kiranya pemerintah bisa melihat ini sebagai satu model yang kira-kira dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga karena kalau sisa dari kotoran sapi ini dipergunakan dengan baik itu dapat dipakai untuk dua kepentingan tadi, selain untuk kepentingan rumah tangga tapi juga kepentingan pupuk. Hasil penelitian menunjukkan biogas merupakan salah satu energi alternatif modern dan bersih karena tidak menggunakan bahan bakar fosil yang konvensional seperti bahan bakar minyak atau gas alam. Biogas juga diklaim ramah lingkungan sehingga kini mulai dikembangkan dan digunakan sebagai salah satu energi alternatif di samping energi yang berasal dari tenaga matahari atau solar cell. Pemanfaatan biogas mulai dikembangkan seperti yang dilakukan para peternak sapi di desa Makariki, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka yang tergabung dalam kelompok peternak mengumpulkan kotoran sapi untuk diolah menjadi biogas. Biogas tersebut mereka manfaatkan sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah dan gas LPG untuk memasak dan juga sebagai sumber energi untuk lampu penerangan. Gas LPG yang semakin hari harganya semakin merangkak naik sangat memberatkan daya beli masyarakat. Adanya biogas dapat membantu masyarakat menggunakan energi alternatif yang harganya lebih murah. Sayangnya biogas ini belum bisa dimanfaatkan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal para peternak sapi. Hal ini karena kebanyakan di antara mereka belum terbiasa dengan energi biogas hasil olahan dari kotoran sapi. Selain itu pengembangannya, para peternak sapi kekurangan peralatan sehingga mereka belum dapat memasyarakatkan kepada warga setempat. Padahal dengan pemanfaatan biogas akan sangat membantu masyarakat mengurangi biaya hidup. Oleh karena itu, perlu sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa memahami manfaat biogas bagi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Patimura, Prof. Dr. Domingus Male menjelaskan, pihaknya sementara mengembangkan pemanfaatan biogas di beberapa wilayah di Maluku, seperti di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan juga beberapa desa di Kabupaten Buru. Nah, biogas sebenarnya ini sangat bermanfaat. Yang pertama, bahwa biogas itu merupakan energi alternatif. Energi yang bisa menggantikan ketergantungan terhadap energi fosil. Sebagai contoh, selama ini masyarakat Maluku itu selalu menggunakan energi memasak, itu dari minyak tanah. Walaupun saat ini sudah ada yang menggunakan gas LPG. Nah, penggunaan minyak tanah sebenarnya juga menjadi sebuah permasalahan ketika keterbatasan stok itu terjadi. Pernah beberapa waktu sebelumnya, itu kan ada kelangkaan bahan bakar minyak tanah. Nah, ketika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak tanah, maka harga itu akan meningkat. Nah, tidak ada pilihan lain, masyarakat harus membeli, karena sudah bergantung pada minyak tanah untuk bahan bakar masak. Nah, kalau untuk daerah-daerah perkotaan, misalnya Ambon, Masohi, Tual, dan sebagainya, harga bahan bakar itu mungkin relatif stabil. Tetapi ketika sudah bergeser ke pedesaan, harga itu sudah melambung, karena aspek transportasi dan sebagainya. Di Maluku yang wilayahnya Kepulauan, pemanfaatan biogas sangat membantu masyarakat untuk mempenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon belum bisa melayani permintaan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP secara maksimal. Hal ini dikarenakan sering terjadinya gangguan jaringan internet yang menjadi penghubung data perekaman EKTP ke server pusat. Akibat gangguan jaringan internet yang ada pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ratusan warga setiap harinya harus mengantri dan menunggu untuk bisa mendapatkan EKTP. Di kantor di Dukcapil Kota Ambon ini hanya melakukan verifikasi data dan pencetakan EKTP. Sementara perekam data pemohon EKTP dilakukan di masing-masing kantor kejamatan. Di Kota Ambon terdapat lima kejamatan. Kelima kejamatan itu dua diantaranya memiliki jumlah penduduk terbanyak yang di kejamatan Serimau dan Nusaniwe. Akibat lambatnya pelayanan pembuatan EKTP tidak sedikit warga yang merasa kecewa. Belum butuh maksimal kalau pelayanan. Karena kalau mau dilihat bahwa pelayanan orang bisa antri sekian banyak ini dari pagi sampai jam segini, jam istirahat makan jam 12. Tapi setelah jam istirahat makan taruh satu jam, kok jam dua kantor harus ditutup. Sedangkan masyarakat banyak membutuhkan pelayanan yang terima. Seperti KTP, KK maupun sebagainya anak-anak yang membutuhkan. Contoh anak-anak yang ingin tes keluar yang membutuhkan KTP. Tapi ternyata anak daerah sendiri pun mengurus KTP dengan susah payah. Tapi orang luar bisa datang dengan sekecap, bisa KTP dengan segampang itu. Makanya bagi kami masyarakat minta bahwa Pak Wali Kota maupun Pak Wakil Wali Kota, Pak Risa dan Pak Sari, tolong untuk balik tinjau lagi kinerja di catatan musipil ini. Kapal boleh diganti, tapi kalau tidak ada perubahan di staff juga sama saja. Jadi kalau boleh, kantor berjalan dari setengah 9, harus ditutup setengah 5 sesuai aturan pemerintah. Bukan kantor dibuka setengah 9, kerja, istirahat 1 jam, terus jam 2, kantor sudah tutup. Kacang ini kebutuhan masyarakat, ini yang harus dibutuhkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Marsela Haurisa, menjelaskan, pencetakan EKTP terkadang terkendala oleh gangguan jaringan internet, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan. Namun, bila jaringan internet berjalan normal, dalam 1 hari, pemohon sudah bisa mengambil KTP elektronik yang mereka urus. Selain kendala gangguan jaringan internet, minimnya peralatan juga membuat belum optimalnya pelayanan pencetakan EKTP. Disk Duk Capil Kota Ambol hanya memiliki 1 mesin pencetak, dan bila mengalami gangguan, maka produksi EKTP tersendat. Padahal, bila normal, dapat mencetak 100 hingga 130 lembar KTP elektronik per hari. Yang menjadi kendala sehingga KTP itu dia belum bisa dicetak. Yang pertama, data yang kita kirim itu, data biometrik, dia belum dari pusat, belum kirim kembali. Jadi banyak kali itu dia punya data belum muncul. Yang berikut mungkin juga karena kita tergantung sekali dengan jaringan. Jadi kalau ada gangguan di jaringan, otomatis kita tidak dapat memproduksi KTP, atau bukan cuma KTP, KK dan seluruh akta. Karena kalau jaringan terganggu, semuanya menjadi terganggu. Berdasarkan data yang ada, Kota Ambol memiliki jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 359.784 orang, sementara yang baru melakukan perekaman sebanyak 354.267 orang. Ini berarti masih tersisa sekitar 5.000 lebih jiwa yang belum melakukan perekaman data EKTP. Hingga kuartal pertama tahun 2017, pemerintah pusat telah mengirimkan 10.000 belangko EKTP menyusul kekurangan belangko yang ada. Jumlah belangko EKTP yang diterima itu sekitar 2.000 belangko yang telah tercetak, sesuai dengan data pemohon yang telah direkam. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Peran orang tua untuk mengawasi mereka saat menggunakan gadget ataupun mengoperasikan media sosial sangat dibutuhkan. Sudah bukan hal baru lagi jika melihat anak menenteng gadget untuk menghabiskan waktunya. Aktivitas mereka pun di luar rumah semakin berkurang karena ketergantungan terhadap teknologi informasi. Anak akan mengalami ketergantungan terhadap teknologi. Perkembangan teknologi informasi memang tidak bisa dihindari. Peralihan zaman sudah sewajarnya mengalami perkembangan tetapi memberi keleluasaan pada anak akan kemudahan teknologi juga bisa berdampak buruk bagi pertumbuhan mereka. Banyak orang tua yang merasa bangga apabila anaknya unggul dan tiawai dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Orang tua berperan penting dalam tumbuh kembang seorang anak untuk menuju masa depan mereka. Hal ini karena anak ibarat kertas putih yang kosong dan orang tua adalah pensil warna. Oleh sebab itu dibutuhkan kehatian-kehatian dalam mengolah kertas kosong tersebut agar tidak dikotori oleh gambar atau pemahaman yang salah. Kehadiran teknologi informasi membuat mereka menjauhi pergaulan secara langsung dan hal ini akan memberi peluang terhadap gangguan kepribadian. Selain kurang bergaul, pengaruh teknologi informasi membuat seorang anak jarang mengolah perasaannya terhadap kesulitan orang lain atau kurang memiliki empati. Hal ini akan melahirkan sebuah pribadi yang angkuh dan sombong. Anak juga akan antipati dengan lingkungan alam sekitar. Padahal mereka adalah generasi yang harus melestarikan alam dan lingkungan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Sangat dibutuhkan adalah peran orang tuanya. Peran orang tua di sekitar mereka untuk bisa mengawasi dan bisa memberikan pendidikan yang tidak pernah mereka dapat di sekolah itu kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk itu. Tapi yang paling sama adalah kebersamaan mereka di dalam masyarakat. Karena itu benar-benar bisa merasakan sekarang ini kita sudah sangat terkikis dengan apa itu masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah toleransi. Canggihnya teknologi informasi membuat anak bisa mengakses apa saja yang akan menjadi acuan dalam melakukan tindakan baik positif maupun negatif. Kecanggihan teknologi informasi memang tidak serta-merta berdampak buruk. Namun ada pula sisi positifnya yang bisa dirasakan orang tua dan anak itu sendiri. Kalau anak-anak lebih main sosial media dalam rumah itu kan untuk keluar rumah kan tidak ada. Jadi resiko untuk kayak misalnya kayak anak-anak kecil gitu kan akhirnya mengurangi resiko kayak kecelakaan. Kalau misalnya anak-anak kecil kan lebih naiknya di rumah berarti waktunya di rumah lebih banyak daripada waktunya di luar. itu juga lebih terkontrol dari orang tua. Kalau dampak negatifnya kalau keseringan main sosial media itu berarti nanti sosialisasi dengan lingkungan sekitar itu semakin berkurang. Karena cuma tinggal dengan main sosial media gitu. Seiring dengan semakin meningkatnya akses internet saat ini anak pun kini kecanduan mengaksesnya melalui media sosial. Di hari anak tahun ini ditetapkan keluarga merupakan awal pembentukan kematangan individu dan struktur kepribadian dan bukan melalui media sosial sebagai dampak dari maraknya perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Tahun ini hari anak nasional bertema perlindungan anak dimulai dari keluarga dengan pesan utama saya anak Indonesia saya gembira. Tema itu penting artinya bila menirik maraknya akses internet yang berdampak pula terhadap perilaku anak yang kecanduan mengaksesnya melalui media sosial. Perkembangan teknologi informasi saat ini harus dibarengi dengan kesadaran keluarga terutama orang tua untuk mengasuh anaknya sejak usia dini dengan tidak memanjakan mereka dengan dunia internet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.